Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai Merauke Semoga seluruh kalian sehat Pada pertemuan ke sebelas ini Kita akan belajar Dan kita akan mengupas tentang Katalogisasi perpustakaan Sahabat-sahabat Irjus Anak Parit dari Sabang sampai Merauke Pada kali ini kita akan membahas tentang Katalogisasi dalam perpustakaan sekolah Katalog itu berasal dari bahasa latin Yaitu katalogus Yang berarti daftar Dalam pengertian umum Katalog diartikan sebagai daftar nama-nama Judul dan barang-barang Katalog adalah daftar buku-buku Dengan segenap keterangan kelengkapannya Dari buku yang didaftarnya tersebut Sedangkan katalogisasi adalah Proses pembuatan katalog Nah secara umum katalog merupakan daftar susunan alfabet Atau dengan cara lainnya Tentang suatu barang Item atau bahan lain dengan tambahan informasi singkat Dari bahan atau item tersebut Termasuk ukuran, warna, atau bahkan harga Di dunia perpustakaan Katalog adalah daftar sistematis dari jumlah buku atau bahan lain yang ada di perpustakaan Dengan dilengkapi keterangan judul buku Pengarang, edisi, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, penampilan fisik, bidang subjek, ciri-ciri khusus, dan tempat buku atau bahan tersebut disimpan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Katalog merupakan secari kertas Atau secari kartu Daftar atau buku yang memuat nama benda atau informasi tertentu yang ingin disampaikan Disusun secara berurutan Teratur dan alfabetis Kartu membantu memudahkan orang untuk mencari buku di perpustakaan Berkas katalog yang dibuat pada slip kertas yang diikat di jilid Berkas untuk memungkinkan adanya penyisipan bahan baru yang tepat susunannya Katalogisasi merupakan proses dalam pembuatan katalog Dimana dalam katalog dicantumkan data penting yang terkandung dalam bahan pustaka Baik ciri fisik maupun isi intelektual sebuah bahan pustaka Seperti buku, majalah, karya ilmiah, dan lain sebagainya Seperti nama penulis, judul buku, penerbit, dan golongan subjek Katalogisasi disini adalah Kegiatan mengambil kebijakan yang menuntut kemampuan menginterprestasikan sebuah bahan pustaka Sehingga hal-hal penting dari bahan pustaka dapat terekam menjadi katalog perpustakaan Katalogisasi adalah kegiatan membuat ringkas dokumen Sebagai sarana agar dokumen yang dicari dapat ditemukan dengan mudah, cepat, dan tepat Katalogisasi merupakan proses pembuatan daftar pustaka Atau yaitu buku, majalah, CD, file mikro, dan sebagainya Milik suatu perpustakaan Daftar ini berfungsi untuk mencatat koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan Dan membantu proses temu kembali Dan mengembangkan standar-standar biografi internasional Katalogisasi itu mempunyai tujuan Tujuan dari katalogisasi itu adalah Sebagai sarana yang efisien membantu pengguna perpustakaan dalam memperoleh dokumen Menurut Carter Pada tahun 1876 Ia mengatakan bahwa katalog adalah sebagai Ataupun berfungsi untuk memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui berdasarkan pengarang judul dan subjek buku tersebut Yang kedua Menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan Oleh pengarang tertentu berdasarkan subjek tertentu atau dalam jenis literatur tertentu Kemudian Yang ketiga Membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya dan berdasarkan karakternya Itulah tujuan dari pada katalogisasi bahan perpustakaan Kemudian Fungsi katalog itu adalah Yang pertama Katalog berfungsi Menunjukkan tempat suatu buku atau bahan lain dengan menggunakan simbol-simbol Angka klasifikasi dalam bentuk nomor panggil Yang kedua Katalog itu berfungsi Mendaptar semua buku dan bahan lain Dalam susunan alfabet nama pengarang Nama judul buku atau subjek buku yang bersangkutan ke dalam Satu tempat khusus perpustakaan untuk memudahkan pencarian entry-entry yang diperlukan Yang ketiga Katalog itu berfungsi memberikan kemudahan Untuk mencari suatu buku atau bahan lain di perpustakaan Dengan hanya saatlah satu dari daftar kelengkapan buku yang bersangkutan Misalnya Orang bisa mencari buku dengan hanya mengetahui nama pengarangnya saja Sementara Judul dan keterangan lainnya lupa Atau orang juga bisa mencari sesuatu buku hanya melalui judul buku saja Tanpa mengetahui nama pengarangnya Juga hal tersebut bisa dilakukan melalui dari buku yang bersangkutan Yang ketiga Yang keempat Katalog itu berfungsi sebagai alat komunikasi Yang menginformasikan buku-buku perpustakaan Oleh karena itu Katalog itu merupakan sebagai alat komunikasi Yang kelima Katalog berfungsi sebagai wakil buku yang memberikan keterangan yang lengkap Tentang ciri-ciri buku Dengan membaca katalog dapat secara langsung memperoleh gambaran mengenai buku tersebut Sahabat-sahabat idus inderawan anak parit Agar katalog dapat berfungsi dengan maksimal Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan oleh pustakawan Atau calon-calon guru Atau calon-calon pustakawan Nah yang pertama yaitu Katalog perpustakaan harus lengkap memuat keseluruhan ciri-ciri buku Yang kedua Katalog perpustakaan sekolah harus fleksibel Artinya kartu katalog bisa dengan mudah ditambahan Dan yang disebabkan semakin bertambahnya buku-buku perpustakaan sekolah Yang ketiga katalog perpustakaan sekolah itu harus disusun dengan sistematis Sehingga bisa dengan mudah dimanfaatkan Yang kelima katalog perpustakaan sekolah harus dibuat secara ekonomis Dan dipelihara dengan sebaik-baiknya Yang keenam pustakawan hendaknya memberikan petunjuk kepada para siswa Dalam hal penggunaan katalog Sehingga para siswa dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin Kemudian selanjutnya Buatlah katalog yang bermacam-macam bentuknya Seperti katalog pengarang, katalog buku, katalog subjek, dan katalog subjek klasifikasi Katalog itu juga ada bermacam-macam Jadi katalog itu jenisnya juga banyak Yang pertama adalah katalog berkas Katalog berkas merupakan salah satu bentuk katalog yang bisa dibuat dari kertas Biasanya kertas manila Ataupun kertas biasa Katalog berkas ini terdiri dari beberapa lembar kertas Yang biasanya diikat menjadi satu secara longgar Nah ukuran setiap lembarnya Biasanya itu 10 cm x 10 cm Nah setiap satu ikatannya Biasa berisi 500 hingga 600 lembar Yang setiap lembarnya hanya berisi Satu urayan buku Ada pun cara mengikatnya bisa menggunakan dengan cara dijilid Diikat dengan tali Dan menggunakan kawat seperti album foto Yang kedua Katalog buku atau katalog cetak Nah katalog buku atau katalog cetak Merupakan salah satu katalog yang berbentuk buku Katalog tersebut sering juga disebut katalog tercetak Setiap lembarnya bisa berisi urayan beberapa judul buku Nah pada katalog ini setiap bentuknya telah tersedia kolom-kolom untuk ciri-ciri buku Seperti kolom judul Kolom penerbit Kolom pengarang Kolom penerbit dan lain sebagainya Karena kolom setiap lembarnya telah dicetak Maka katalog ini sering juga disebut dengan katalog tercetak Katalog buku berupa daftar judul-judul bahan perpustakaan yang ditulis atau dicetak pada lembaran-lembaran buku Yang berbentuk buku Nah sedangkan keuntungan dari katalog buku adalah Biaya pembuatannya itu murah Mudah dicetak Mudah dikirimkan ke berbagai perpustakaan atau instansi lain Serta mudah dibawa kemana saja Yang kedua Dapat dibuat dalam jumlah eksemplar yang cukup banyak Kemudian tidak memerlukan feeling Seperti katalog kartu Yang keempat Dapat ditemukan dengan cepat Mudah menyimpannya Mudah menanganinya Bentuknya ringkas dan rapi Serta biaya pembuatannya relatif murah Sedangkan kelemahan dari katalog Katalog atau indeks yang berbentuk buku adalah Cepat pusang atau ketinggalan zaman Hal itu terjadi karena setiap kali perpustakaan memperoleh buku baru Berarti katalog sebelumnya haruslah diperbaharui Atau setidaknya membuat suplemen Dengan demikian katalog berbentuk buku ini Tidaklah luwes Jumlah cantumannya sering berubah Katalog berbentuk buku cenderung ditinggalkan oleh perpustakaan Dan beralih kepada katalog kartu Oke Kak sahabat anak paret Yang ketiga yaitu adalah katalog kartu Katalog kartu sudah digunakan lebih dari 100 tahun yang lalu Hingga sekarang masih banyak perpustakaan yang menggunakan katalog jenis kartu Katalog kartu merupakan salah satu bentuk katalog yang biasanya terbuat dari kertas mania Atau kertas biasa Sedangkan ukuran katalog Itu 7,5 cm x 12,5 cm Setiap lembar kartu hanya berisi urayan satu judul buku Di tengah-tengah bagian bawahnya diberi lubang untuk memasukkan tusuk pengaman Kartu-kartu katalog ini disusun dan disimpan di dalam kotak laci katalog Yang setiap kotaknya bisa berisi kurang lebih seribu kartu Nah yang keempat adalah katalog mikro Katalog bentuk mikro atau komputer output mikroform Dibuat pada salah satu bentuk mikrofilm atau mikrofish Nah katalog mikro lebih murah dibanding dengan katalog berbentuk buku Dan terbukti bahwa biaya pemeliharaannya lebih murah daripada katalog kartu Bentuknya ringkas dan mudah dalam penyimpanan Yang kelima itu adalah katalog komputer terpasang Nah katalog komputer terpasang Sering disebut dengan online public access katalog atau disebut dengan OPAK Yaitu bentuk katalog terbaru yang telah digunakan pada sejumlah perpustakaan tertentu OPAK menjadi pilihan bentuk katalog yang digunakan di berbagai perpustakaan OPAK ini dianggap paling luwes, fleksibel, dan mudah, dan paling mutakhir Yang keenam adalah katalog online atau online katalog Nah katalog online adalah katalog yang data bibliografinya disimpan dalam database komputer Untuk membuat katalog online dibutuhkan perangkat komputer dan program aplikasi tertentu Karena pemanggilan data dilakukan dengan menggunakan bahasa komputer Katalog online yang semakin mempermudah kegiatan temu kembali bahan pustaka di perpustakaan Contohnya adalah online public access katalog atau OPAK Nah OPAK merupakan sistem pengkatalongan berbasis komputer Yang memiliki pengaruh besar sejak tahun 1980-an OPAK menyediakan sarana penelusuran yang mandiri bagi pengguna perpustakaan Karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja Tanpa harus mengunjungi perpustakaan terlebih dahulu Dengan menggunakan jaringan LAN atau WAN Nah dalam membuat katalog Setelah kita mengetahui macam-macam katalog Yaitu ada katalog buku Katalog Kartu dan lain sebagainya Maka Pustakawan harus mampu membuat kartu katalog Yang pertama adalah Kartu katalog Untuk membuat kartu katalog Diperlukan selembar kartu untuk setiap judul buku Karena itu sebelum mengetik katalog Perlu dipersiapkan kartunya terlebih dahulu Dengan ukuran dan bentuk Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Yaitu ukurannya panjang 12,5 cm Dan lebar 7,5 cm Di tengah-tengah bagian bawahnya Diberi lubang untuk menusukkan pengaman Yang kedua adalah Temporary slip Temporary slip Atau tes slip Merupakan catatan Ataupun keterangan-keterangan Mengenai buku pada selembar kertas Yang berukuran 15 cm Kali 10 cm Tes slip ini dibuat untuk memudah pengetikan katalog Keterangan-keterangan yang seharusnya dituliskan pada setiap lembar tes slip Sama halnya ditulis pada kartu katalog Yaitu meliputi nomor klasifikasi Atau nomor penempatan Judul buku Nama pengarang Yaitu kota terbit Nama penerbit Tahun terbit Koleksi Yaitu meliputi tebal buku Ukuran buku Bibliografi Indeks Ilustrasi tabel Dan keterangan-keterangan lainnya Yang dianggap perlu Agar Temporary slip Yang telah dibuat ini tidak hilang Maka sebaiknya Sebelum disalin ke kartu Katalog Temporary slip Dislipkan pada buku yang bersangkutan Apabila telah selesai dibuatkan Temporary slip Maka langkah selanjutnya adalah Menyalin kertas slip tersebut ke kartu katalog Cara pengetikan kartu katalog agak berbeda Antara katalog pengarang, katalog judul, dan katalog subjek Nah, yang pertama itulah nomor klasifikasi Nomor klasifikasi diketik pada sudut kiri atas kartu katalog Nah, pengarang atau tajuk entry utama Yaitu nama pengarang buku diketik dengan huruf besar semua dimulai pada indensi pertama Sejajar dengan penempatan atau nomor klasifikasi Kemudian yang selanjutnya adalah judul buku Judul buku diketik mulai indensi kedua di bawah huruf keempat ketikan nama pengarang Apabila ada subjudulnya, maka diketik setelah judul utama yang dipisahkan dengan tanda koma Jika judulnya panjang sehingga tidak bisa diketik dalam satu baris Maka pengetikannya diteruskan ke baris kedua yang dimulai pada inden pertama Kemudian selanjutnya adalah nama pengarang lengkap Setelah pengetikan judul diteruskan dengan nama lengkap pengarang yang diberi tanda titik Yang kelima yaitu adalah imprint Imprint ini meliputi nama kota penerbit Nama penerbit dan tahun penerbit Ini diketik setelah nama pengarang ataupun edisi Kemudian koleksi Koleksi itu meliputi nama kota, ukuran buku, bibliografi, indeks, ilustrasi, tabel Tidak diketik bersambung dengan imprint Tetapi diketik pada garis berikutnya mulai dari indensi kedua Cara menyusun katalog itu ada dua jenis, dua macam Yaitu yang pertama Bagi kelompok kartu katalog yang pengarang Kartu katalog judul dan kartu katalog subjek Masing-masing disusun menurut urutan secara alfabet Daripada huruf-huruf nama pengarang, dudul dan subjek Yang kedua bagi kelompok katalog selfish Disusun menurut urutan nomor penempatan yang tercantum pada sudut kiri atas Seperti halnya menyusun buku pada rak buku Menurut urutan nomor penempatan yang tercantum pada tabel yang ditempelkan pada punggung buku Nah, oke sahabat-sahabat semua Sahabat dari Sabang sampai Merauke Itulah tadi katalogisasi dalam perpustakaan sekolah Semoga pemaparan singkat saya ini Mampu memberikan ilmu baru Mampu memberikan faedah kepada pendengar dan penonton Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua Dalam membuat katalog dalam perpustakaan sekolah Saya Iju Sendrawan Anaparet Selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen perpustakaan sekolah Pada program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan Mohon maaf jika ada kesalahan Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh